Baik adik-adik, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan kita bernyanyi satu lagi Firmanmu pelita bagi kakiku Kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan Firmanmu pelita bagi kakiku Dan sebagai sulung pada jalanku Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku Kita mendengarkan firman Tuhan Adik-adik selamat pagi semua Kita bersyukur hari ini kita kembali ibadah sekolah minggu bersama Adik-adik ada di rumah, kami ada di sini Tapi kita bersyukur kepada Tuhan pada zaman sekarang kita bisa ibadah bersama-sama lewat streaming Facebook Adik-adik hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang kita dengarkan dan yang kita ikuti Di depan sudah ada judul cerita hari ini Mempelajari dan mengikuti firman Allah Apa adik-adik? Mempelajari dan mengikuti firman Allah Adik-adik Bang Jos ajak sekali lagi kita berdoa sebelum kita masuk ke cerita Alkitab Mari berdoa Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat kembali bersama-sama memuji Tuhan Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang Tuhan berikan Hati kami dapat bersuka cita Hati kami dapat belajar tentang Tuhan kami yang mengasihi kami Tuhan sebentar lagi kami ingin mendengarkan cerita dari firmanmu yang ada di dalam Alkitab Kiranya Tuhan menolong kami Tuhan yang menolong guru kami Tuhan juga yang menolong setiap kami Supaya dapat memahami firman Tuhan Dan juga dapat melakukan firman Tuhan Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Adik-adik seperti Bang Jos sudah bilang Kita akan melihat cerita Alkitab Judulnya Mempelajari Dan mengikuti firman Allah Ayo adik-adik kita lihat ceritanya Adik-adik Alkitab Atau bagian kitab suci yang kita Akan lihat hari ini dari Surat Satu Timotius dan dua Timotius Adik-adik di dalam Alkitab Ada beberapa jenis Ada Berbentuk sejarah Ada berbentuk surat Hari ini Kita mau lihat Berbentuk surat Adik-adik apakah pernah Mendapatkan satu surat Nah seperti ini Kalian pernah dapatkan surat Seperti ini Atau lihat Ada surat Biasanya Surat itu Didahului Oleh kata pembuka Misalnya Kepada yang terhormat Tuan Anu Atau yang lain Itu surat Adik-adik Didahului Oleh Kepada yang Terhormat Nah adik-adik Surat di Alkitab Juga Seperti itu Didahului oleh Kata pembuka Bang Joss Bacakan Satu Timotius Dari dua Timotius Ayat satu sampai Dua Bang Joss baca ya Dari Paulus Rasul Kristus Yesus Oleh kehendak Allah Untuk memberitakan Janji tentang hidup Dalam Kristus Yesus Kepada Timotius Anakku yang kekasih Kasih karunia Dan rahmat Dan damai sejahtera Dari Allah Bapak Dan Kristus Yesus Tuhan kita Menyertai Engkau Adik-adik bisa lihat kan Kata pembukanya Apa Dari Paulus Ya Jadi Bapak Paulus Tulis surat Dan surat ini Ditujukan kepada Timotius Dan pertama-tama Bapak Paulus bilang Dari Paulus Ya Tadi Bang Joss bilang Surat ini kepada siapa Kepada Timotius Kepada Timotius Dan disini Paulus bilang Timotius ini adalah Anakku yang kekasih Adik-adik Timotius ini Bukan Anak kandung Bapak Paulus Tetapi Dia Sangat mengasihi Timotius Seperti anaknya Sendiri Adik-adik Mari kita Dengarkan Pembacaan Firman Tuhan Dengan sungguh-sungguh Karena Dari Pembacaan Yang akan Kita Bacakan Akan menjawab Dua pertanyaan 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 pertama Apa itu Kitab suci Pertanyaan kedua Apa arti Dari kecil Ayo adik-adik Kita Mau lihat Dari Dua Timotius Pasal Tiga Adik-adik Di rumah Ada Alkitab Kan Ayo kita Buka Dari Dua Timotius Pasal Tiga Ayatnya Yang Kelima Belas Kalau adik-adik Sudah dapatkan Dari Dua Timotius Mari kita Baca Bersama-sama Dua Timotius Tiga Ayat Lima Satu Dua Tiga Ingatlah Juga Bahwa Dari Kecil Engkau Sudah Mengenal Kitab Suci Yang Dapat Memberi Hikmat Kepadamu Dan Menuntun Engkau Kepada Keselamatan Oleh Iman Kepada Kristus Yesus Bang Joss Baca Sekali Lagi Ingatlah Juga Bahwa Dari Kecil Engkau Sudah Mengenal Kitab Suci Yang Dapat Memberi Hikmat Kepadamu Dan Menuntun Engkau Kepada Keselamatan Oleh Iman Kepada Kristus Yesus Seperti Bang Joss Sudah Bilang Ini Tadi Adalah Surat Dan Surat Ini Ditulis Oleh Bapak Paulus Kepada Timotius Yang Tadi Disebutkan Sebagai Anakku Yang Kekasih Adik-adik Kalau kita Sudah Baca Ayat Ini Bang Joss Tanya Apa Itu Kitab Suci Yang Disebutkan Bapak Paulus Apa Adik-adik Ya Kitab Suci Alkitab Ya Kalau Ditanya Apa Itu Kitab Suci Alkitab Dan Bang Joss Tanya Lagi Tadi Dikatakan Disini Bahwa Dari Kecil Dari Kecil Artinya Apa Adik-adik Dari Kecil Artinya Waktu Bang Joss Adik-adik Masih Bayi Ya Itu Artinya Dari Kecil Selagi Masih Bayi Wah Berarti Sejak Bayi Timotius Sudah Diajarkan Kitab Suci Siapa Yang Mengajarkan Timotius Kitab Kitab Suci Ibunya Dan Neneknya Di Depan Ada Gambar Bayi Seperti Inikah Manusia Sudah Mendengarkan Dan Belajar Kitab Suci Iya Adik-adik Manusia Itu Masih Bayi Suka Mendengar Perkataan Atau Suka Mendengar Nyanyian Makanya Ibunya Dan Neneknya Timotius Suka Bernyanyi Masmur Suka Bercerita Alkitab Suka Bercerita Tentang Tuhan Yesus Selagi Timotius Masih Bayi Wah Ini Pasti Membuat Timotius Sangat Senang Karena Sejak Kecil Sejak Bayi Dia Sudah Bisa Dengar Suara Tuhan Nah Adik-adik Bang Joss Juga Buat Gambar Anak-anak Sedang Menyanyi Bang Joss Tadi Bilang Sejak Anak-anak Manusia Itu Sudah Bisa Belajar Kita Juga Kalau Punya Adik Bisa Bernyanyi Supaya Adik Kita Yang Masih Kecil Yang Masih Bayi Bisa Belajar Kitab Suci Seperti Timotius Kita Juga Bisa Melakukan Perbuatan Baik Mengasihi Adik Kita Supaya Dia Juga Bisa Belajar Kasih Allah Anak-anak Anak Baik Sangat Cepat Belajar Kalau Dia Langsung Mendapatkan Pengalaman Kasih Ya Kalau Kita Menyayang Adik Kita Dia Langsung Belajar Tentang Kasih Allah Ya Adik-adik Kita Perlu Berbuat Baik Kepada Adik Kita Nah Inilah Gambar Timotius Yang Masih Kecil Dia Dia Diajari Oleh Neneknya Dan Ibunya Dari Kecil Sudah Belajar Kitab Suci Seperti Bang Joss Tadi Sudah Bilang Juga Timotius Pasti Belajar Tentang Nabi-Nabi Di Perjanjian Lama Bagaimana Musa Memimpin Bangsa Israel Keluar Dari Mesir Atau Juga Bagaimana Daud Berperang Untuk Memenangkan Umat Tuhan Tentang Tuhan Yesus Pun Pasti Diajar oleh Ibunya Oleh Neneknya Bagaimana Tuhan Yesus Itu Sangat Mengasihi Anak-anak Sangat Mengasihi Semua Manusia Sampai Dia mati Di kayu salim Ya Adik-adik Seperti Itulah Ibunya Dan Neneknya Mengajari Timotius Yang Masih Kecil Yang Masih Kecil Mungkin Ini Juga Yang Dibacakan Ibu Timotius Kepada Timotius Yang Kecil Coba Kita Baca Dari Masmur 119 Ayat 9-11 Dengan Apakah Seorang Muda Mempertahankan Kelakuannya Bersih Dengan Menjaganya Sesuai Dengan Firmanmu Dengan Segenap Hatiku Aku Mencari Engkau Janganlah Biarkan Aku Menyimpang Dari Perintah Perintah Dalam Hatiku Aku Menyimpan Janjimu Supaya Aku Jangan Berdosa Terhadap Engkau Ya Adik-adik Inilah Yang Dibacakan Oleh Ibu Timotius Bahwa Manusia Harus Menyimpan Firman Tuhan Dalam Hatinya Ya Dalam Aku Menyimpan Janjimu Firman Tuhan Dibacakan Dan Firman Tuhan Itu Disimpan Dalam Hati Nah Kita Juga Bisa Lihat Ya Ibu Timotius Juga Mengajak Timotius Berdoa Sejak Kecil Ya Seperti Yang Kita Lakukan Dan Harap Adik-adik Juga Sering-sering Melakukan Doa Baca Alkitab Di Rumah Ya Nah Kita Lanjutkan Ceritanya Nah Adik-adik Karena Timotius Sudah Belajar Alkitab Dari Kecil Dan Timotius Sudah Banyak Mengetahui Firman Tuhan Maka Ada Seorang Bapak Misionaris Siapa Namanya Bapak Paulus Ini Bapak Paulus Bapak Paulus Ini Seorang Misionaris Adik-adik Apakah Pernah Bertemu Dengan Misionaris Apakah Adik-adik Pernah Mendengar Cerita Misionaris Biasanya Misionaris Itu Punya Cerita Yang Sangat Unik Yang Sangat Istimewa Kenapa Karena Misionaris Itu Dapat Memberikan Cerita-cerita Orang-orang Di Dunia Yang Jauh Seperti Bapak Paulus Waktu Dia Pergi Ke Atena Dia Bisa Lihat Ada Patung Patung Ada Gedung Gedung Tinggi Orang-orangnya Tinggi Tinggi Juga Nah Seperti Itu Nah Adik-adik Bapak Paulus Ini Menjumpai Timotius Bapak Paulus Yang Adalah Misionaris Menjumpai Timotius Apa Yang Bapak Paulus Bilang Timotius Kamu Sudah Banyak Mengetahui Kirman Tuhan Maka Sekarang Ikutlah Aku Supaya Kamu Juga Bersama-sama Aku Memberitakan Firman Tuhan Memberitakan Firman Tuhan Supaya Kamu Menolong Aku Melayani Gereja Tuhan Wah Timotius Pasti Sangat Senang Adik-adik Bersama Bapak Paulus Bapak Misionaris Untuk Pergi Keliling Dan Waktu itu Bapak Paulus Suruh Timotius Berada Di Gereja Ephesus Di Gereja Ephesus Disitu Timotius Melayani Dan Pada Waktu Timotius Ada Di Gereja Ephesus Disitulah Bapak Paulus Mengirimkan Surat Kepada Timotius Ini Isi Suratnya Kita Baca Ayo Adik-adik Ini Isi Surat Bapak Paulus Kepada Timotius Yang Sedang Tinggal Di Ephesus Kita Baca Dari 2 Timotius 3 Ayat 15 Sampai 17 Ingatlah Juga Bahwa Dari Kecil Engkau Sudah Mengenal Kitab Suci Yang Dapat Memberi Hikmat Kepadamu Dan Menuntun Engkau Kepada Keselamatan Oleh Iman Kepada Kristus Yesus Segala Tulisan Yang Diilhamkan Allah Memang Bermanfaat Untuk Mengajar Untuk Menyatakan Kesalahan Untuk Memperbaiki Kelakuan Dan Untuk Mendidik Orang Dalam Kebenaran Dengan Demikian Tiap-tiap Manusia Kepunyaan Allah Diperlengkapi Untuk Setiap Perbuatan Baik Adik-adik Ini Yang Dik Kirimkan Bapak Paulus Kepada Timotius Yaitu Kitab Suci Dalam Satu Surat Dua Timotius Ini Bukan Buku Biasa Tetapi Ini Buku Yang Istimewa Sekali Adik-adik Ini Sangat Luar Biasa Kenapa Karena Ini Buku Yang Berasal Dari Tuhan Allah Buku Ini Bukan Dari Pikiran Manusia Bukan Tapi Dari Pikiran Allah Dari Allah Diberikan Kepada Semua Manusia Kepada Semua Manusia Tapi Memang Tuhan Allah Tidak Langsung Turunkan Alkitab Dari Sorga Jatuh Ke Bumi Tidak Tetapi Dengan Memakai Para Rasul Seperti Bapak Paulus Ya Tapi Yang Penting Kita Ingat Ini Buku Yang Sangat Istimewa Karena Ini Datang Dari Tuhan Allah Sendiri Ya Adik-adik Tadi Di surat Ini Kita Lihat Tiap-tiap Manusia Adalah Kepunyaan Allah Apakah Disini Manusia Kepunyaan Allah Hanyalah Orang Dewasa Tidak Anak-anak Semua Kita Adalah Kepunyaan Allah Dan Tuhan Mau Untuk Memperlengkapi Kita Supaya Kita Dapat Melakukan Perbuatan Baik Ya Jadi Anak-anak Ingat Ya Kita Anak-anak Juga Adalah Kepunyaan Allah Dan Tuhan Allah Mau Memperlengkapi Kita Untuk Perbuatan Baik Adik-adik Misalnya Kalian Mau Naik Sepeda Mana Bang Jor Sudah Buat Gambar Sepeda Di Depan Kalau Kalian Ingin Naik Sepeda Pertama Apa Yang Kalian Perlukan Pasti Sepedanya Kan Tapi Bukan Saja Sepedanya Kita Juga Perlu Semua Peralatan Peralatan Sepeda Bagaimana Kalau kita Mau Naik Sepeda Tapi Rantainya Putus Pasti Tidak Bisa Digunakan Kalau Rantainya Putus Atau Bagaimana Kalau Kita Mau Naik Sepeda Tapi Pedalnya Lepas Pasti Susah Untuk Menaiki Sepeda Bagaimana Kalau Kita Mau Naik Sepeda Tidak Pakai Sepatu Tidak Pakai Helm Pasti Kita Bisa Terluka Kalau Kita Jatuh Dari Sepeda Kepala Kita Bisa Terbentur Nah Makanya Adik Adik Kalau Mau Bersepeda Harus Pakai Semua Peralatan Yang Diperlukan Kita Pakai Sepatu Kita Pakai Helm Supaya Kita Terlindung Kalau Adik Adik Tiba Tiba Pergi Keluar Lalu Langsung Naik Sepeda Tanpa Sandal Tanpa Helm Itu Bahaya Nanti Adik Adik Bisa Terluka Nah Adik Adik Kalau Naik Sepeda Aja Kita Bisa Tahu Harus Pakai Peralatan Yang Diperlukan Maka Demikian Juga Kita Dengan Firman Tuhan Adik Adik Untuk Dapat Hidup Seperti Yang Tuhan Mau Kita Perlu Firman Tuhan Firman Tuhan Yang Akan Mengajar Kita Untuk Melakukan Apa Yang Tuhan Inginkan Adik Adik Bang Joss Berharap Di rumah Masing Kita Rajin Baca Alkitab Supaya Kita Tahu Hidup Untuk Tuhan Supaya Kita Tahu Cara Untuk Berbuat Baik Seperti Yang Tuhan Mau Adik Adik Apakah Adik Adik Mau Mau Membaca Alkitab Di rumah Mau Berdoa Bang 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 Joss Berharap Adik Adik Mau Supaya Kita Bisa Hidup Seperti Yang Tuhan Mau Baik Adik Adik Inilah Cerita Sekolah Minggu Pada Hari Ini Kita Belajar Mempelajari Dan Mengikuti Firman Allah Mari Kita Berdoa Tuhan Terima Kasih Hari Ini Kami Kembali Mendengarkan Cerita Alkitab Hari Ini Kami Belajar Dari Bapak Paulus Dan Bapak Timotius Yang Mempelajari Dan Mengikuti Firman Allah Tuhan Tuhan Berkata Kami Yang Kecil Juga Adalah Kepunyaan Allah Yang Dipersiapkan Untuk Melakukan Perbuatan Baik Bapak Di Sorga Tolonglah Kami Supaya Kami Diberikan Kekuatan Hati Untuk Membaca Kitab Suci Sehingga Kami Dapat Mengasihi Firman Tuhan Dan Kami Dapat Menta Hatinya Tolonglah Kami Tuhan Tolong Kami Yang Masih Kecil Ini Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Amin